Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia Oke, di kesempatan kali ini pembahasannya tentang HP Xiaomi Redmi 4A Dimana kondisinya HP ini belum bisa dikatakan mati total Karena kata yang punya HP ini setelah kehabisan baterai dan dicoba dilakukan pengecasan Sudah berjam-jam dan belum muncul tanda indikatornya Oke, langsung saja disini, jadi ini problemnya HP ini Bisa dikatakan dilakukan pengecasan, tidak bisa tampil untuk indikatornya atau tidak hidup Oke, langsung disini saya menggunakan seperti biasa, ini alat yang saya gunakan charger digital Jadi kita akan coba lihat dulu untuk arusnya, apakah arusnya itu masuk atau tidak Disini saya akan coba untuk lakukan pengecasan terlebih dahulu Dan disini untuk pengecasannya memang untuk indikatornya disini, nah ini baru muncul Indikatornya baru muncul dan disini, oh mungkin ini yang menjadi kendala Jadi seperti ini, ini kalau dilakukan pengecasan ada indikatornya disini Ini ada warna merah dan berkedip-kedip warna merah, ini menandakan sebenarnya arusnya masuk Dan, wow, ternyata ini masalah ada di baterainya, kemungkinan pusat ini masalah ada di baterainya Jadi kendalanya terkadang kita, oh ini baterainya habis, baterainya habis total Jadi sebelumnya ini kata yang punya, mengeluhkan kalau HPnya itu tidak bisa dilakukan pengecasan Karena saat dilakukan pengecasan, tampilannya hanya seperti ini Ini tadi saya coba dan ternyata langsung muncul Muncul, layarnya langsung muncul Jadi hanya lampu indikatornya yang merah seperti ini saja Katanya sudah dicoba berjam-jam Memang kendalanya disini ketika kita melakukan pengecasan Kalau kita menggunakan pengecasan yang biasa seperti ini, kita tidak mengetahui arusnya Ini untuk mengetahui arusnya Kalau casasan seperti ini, kita tidak tahu apakah arusnya itu masuk atau tidak Jadi kemungkinan besar waktu pengecasan bisa saja arusnya tidak bisa masuk Atau mungkin pengecasannya kurang pas Atau mungkin masalah di kabelnya, kita juga belum tahu Karena ini tadi saya coba, tadi muncul indikatornya Bisa dilihat disini, indikatornya muncul Dan ini memang layarnya, tidak tahu layarnya seperti ini Tapi yang jelas ini untuk indikatornya muncul seperti ini Jadi permasalahan bisa saja karena pengecasannya Bisa karena pengecasannya, bisa karena kabelnya Jadi kita belum tahu yang aslinya yang punya itu Masalah apa katanya sudah dilakukan pengecasan Tapi kok enggak tampil-tampil layarnya Karena disini perbedaannya kalau saya kan pakai ini charger digital Jadi untuk mengetahui arusnya masuk atau tidak itu sudah nampak Sudah kelihatan disini Walaupun disini bisa dikatakan kalau arusnya 0,5 itu tidak stabil Artinya ini bisa saja masalah di baterainya Ini bermasalah Karena kalau yang normalnya itu Kalau Xiaomi Redmi 4A ini Di atas 1 atau di bawah 1,0,9,0,8 itu masih terbilang arusnya agak lumayan kencang Jadi yang sedikit agak kita mungkin agak kesusahan Ketika kita mengecas menggunakan charger yang seperti ini Kita tidak tahu arusnya masuk atau tidak Jadi ini belum bisa dipastikan Nanti saya akan coba konfirmasi sama yang punya Apakah kabelnya pengecasannya yang rusak atau tidak Ini sebagai contoh saja untuk ini pengecasan saya Jadi mungkin Anda yang pernah mengalami hal yang sama Di seperti ini Jadi bisa kita cek terlebih dahulu Atau kita analisa Kalau kita misalkan tidak punya charger digital Karena charger digital kan untuk mengetahui arusnya masuk atau tidak Jadi kalau misalkan mengalami masalah di charge Kok tidak nambah-nambah Atau mungkin tidak ada perubahan sama sekali Di cek yang pertama kita coba dulu Dilakukan penggantian masalah di kabelnya Di kabelnya kita coba dulu Apakah kabelnya normal atau tidak Kalau pakai charger digital yang ada arusnya seperti ini Sudah jelas nampak ini Arusnya cuma 0,2 ini sangat kecil sekali Jadi ini kemungkinan masalah yang ada di bagian Chargernya bisa jadi Yang bagian yang bawah yang disini Chargernya yang disini bisa jadi ada masalah Mungkin kotor atau mungkin yang lainnya Dan yang kedua masalah di baterainya Ini saya coba untuk lakukan pengecasan lagi Jadi nah seperti ini 0,9 ini sebenarnya arusnya normal Ini 0,9 normal Dan ini langsung bisa muncul indikatornya Nah ini langsung Wah ini tiba-tiba langsung 5% Berarti ini baterainya sudah tidak normal Dan yang kedua Bisa di cek juga masalah colokannya Ini saya akan coba goyang-goyang disini Apakah arusnya berubah Dan bisa diperhatikan di arusnya disini Ini soalnya bagian colokannya ini agak goyang Ini juga penting untuk diperhatikan Saat dilakukan pengecasan tidak normal Atau mungkin tidak nambah-nambah Bisa saja masalah colokan yang dibawahnya ini Jadi seperti itulah Ini mungkin analisa di awal Nah ini sudah turun lagi Analisa di awal ketika kita mengalami masalah HP yang Saat dilakukan pengecasan Tapi tidak ada pergerakan Atau tidak ada penambahan pengecasan Kalau misalkan layarnya hidup Tidak ada penambahan Di cek yang pertama Bisa jadi masalah di pengecasannya Yang kedua masalah di colokannya disini juga bisa Sebelum kita mengarah ke baterai Jadi itu yang bisa kita lakukan Kalau kita tidak punya charger digital seperti ini Karena seperti di video saya sebelumnya Saya jelaskan bahwa charger digital ini bisa Multifungsi Karena bisa mendeteksi arus yang masuk Untuk mendeteksi di awal kerusakan pada HP Bagi anda yang tidak punya charger digital Kalau misalkan charger yang biasa Ya umumnya yang biasa seperti ini Jadi langkah-langkah yang perlu kita perhatikan Yaitu ya pengecasannya Pengecasannya Terus kabel casasannya Dan yang kedua bagian colokannya disini Sebelum kita lari mengarah ke bagian baterainya Oke mungkin jadi seperti itu saja Untuk video kali ini Karena ini problem di awalnya Katanya tidak bisa di charge Dan ternyata ini bisa di charge Namun nampaknya arusnya tidak stabil Jadi ini permasalah Bisa jadi ini masalah di baterai Karena disini saya lihat Untuk baterainya disini sudah agak menggelembung Baterainya Jadi kemungkinan ini Ini akan saya coba untuk cek Untuk di bagian baterainya Oke itu saja video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Dan bisa diambil manfaat Tentang masalah HP yang Saat dilakukan pengecasan Tapi tidak nambah Nambah atau Tidak ada muncul Pergerakan di Indikatornya Atau tidak muncul indikatornya Bisa saja Kalau kehabisan baterai itu Prosesnya agak lama Untuk pengisiannya Jadi ini tadi mungkin Kemungkinan Ini masalah di baterai Baterainya habis Dan dilakukan pengecasan Karena baterainya tidak normal Jadi ya Tidak muncul indikatornya Tapi ini muncul Oke Jadi seperti itu saja Video kali ini Semoga video ini bisa diambil manfaatnya Terima kasih Dan matematik Dan matematik Terima kasih Terima kasih